ya itu kalau misal itu ditarik ditarik ke Indonesia Eropa, Amerika bahkan negara-negara Eropa, Amerika itu akan miskin, sampai ketemu paduka Bung, paduka Bung Karno ya di hadapan saya ibu-ibu ratu uang itu udah ada, uang 75 ribu itu ada di alam gaib itu keluar muser kayak angin itu, tapi gak bisa diambil secara nyata, karena saya diwilingi waktu itu ya sama yang beraja sendiri ger ini yang bortok nih ada pitu kone lah pitu kone nopoyang pitu kone nyawoni wongake selamat malam rahayu rahayu untuk mengawali pertemuan pada malam hari ini saya ingin menanyakan pada Mas Tinus baik pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur itu kan baru konsep ya beberapa minggu yang lalu itu kan sudah diresmikan sama Pak Jokowi itu dengan nama Nusantara bahkan RUU juga disangkan oleh DPR terkait dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur saya ingin tahu dari Mas Tinus pandangan dan tanggapan terkait dengan pemindahan ibu kota negara yang baru ini ke depan bagaimana munggu nah itu seperti apa yang pernah saya bilang dulu dulu kan saya pernah bilang kalau suatu saat nanti Indonesia akan diganti nama yaitu Nusantoro ya kan Nusantoro itu kan wilayah yang dihenti Toro itu sifatnya global berarti kan nanti Nusantoro itu sifatnya pendunia jadi bukan hanya untuk Indonesia nah itu kemarin saya pernah bilang bahwa suatu saat nanti Indonesia akan berganti dengan Nusantara ya setiap zaman itu misalkan ya dulu Indonesia namanya Sriwijaya iya kan terus diganti Kediri terus diganti negara Majapahit aja lah dulu kan kerajaan kita istilahkan Majapahit zaman-zaman dahulu itu masa-masanya lebih lama daripada sekarang kalau sekarang Indonesia berapa baru berapa tahun 70 berapa itu 79 atau berapa yang yang apa mas kemerdekaan 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 tahun kemarin itu tahun keberapa sih 78 78 ya kan baru 78 itu kan berarti kan sedikit sekali masanya untuk menjadi negara Indonesia dengan nama Indonesia ini dan nanti Nusantara itu sudah terkenal di jaman Majapahit dulu sudah diberikan namanya Nuswantoro cuman kan dulu lebih difokuskan pada sebuah kerajaan yang namanya Majapahit ya kan terus berganti nama Mataram ya kan Mataram Pepatjang ya kan terus sampai berdirinya atau diberi nama yang namanya Indonesia seperti saya bilang bahwa Indonesia itu adalah dari bahasa Yunani ya kan Indonesia ya kan itu kan Indonesia itu kan kepulauan yang sifatnya kepulauan India artinya kan itu dari bahasa Yunani jadi bukan dari bahasa Nusantara sendiri kalau bahasa Nuswantara itu aslinya bahasa aslin Nusantara adalah Sangsekerta itu makanya secara alami itu akan berganti sendiri dengan nama Nuswantoro gitu kenapa yang dipilih itu harus Kalimantan Timur sedangkan kalau kita melihat dari beberapa spiritual pulau Jawa ini kan dinamakan pakunya tanah Nusantara mas kenapa apa enggak cukup dicatatatatudah itu kan bagian dari sebuah konsep kan di orang melihatnya zaman sekarang kan melihatnya apa yang bisa dilihat oleh mata jarang sekali orang sekarang melihat dengan mata batin ya kan dia orang memprediksinya bahwa Kalimantan itu letak geografisnya memadai untuk dibikin sebuah negara karena tanahnya juga luas posisinya di tengah-tengah kalau menurut saya kalau Kalimantan disangkutan-sangkutan dengan berbentuk yang pulau nya berbentuk semar nah itu dikaitkan seperti itu tapi sebenarnya pusatnya tetap di Jawa kalau apa yang saya lihat itu pusatnya tetap di Jawa tapi besok itu ada keterkaitan kan sifatnya besok itu satu enggak terpecah-pecah yang terpusat di Jakarta aja itu enggak sekarang ini besok itu di Kalimantan diperpusatkan, di Jawa juga ada pusatnya nanti saling melengkapi, ada keterkaitan sistem ketataan negaraan gitu jadi bisa jadi kayak ibu kota itu ada dua pandangan mas Tinos terkait dengan pemindahan ibu kota Kalimantan itu ke depan bagaimana? apakah bisa menyamai yang sekarang di Jakarta ini? melebih alasannya ya karena gimana ya secara yang namanya kejayaan kan ada dua iya kan kejayaan yang sifatnya fisik dan non fisik kejayaan yang sifatnya fisik itu adalah kekayaan kemaknuran iya kan kejayaan yang sifatnya non fisik itu adalah kebahagiaan dan kedamaian makanya dengan kejadian gejula alam nanti itu akan munculan harta-harta yang tersimpan di alam gaib alam yang selama ini disimpan entah itu di gunung entah itu di lautan nah munculnya itu memberikan gejula pada alam bahkan pusaka-pusaka itu juga pengaruh bukan gitu nah itu nanti besok jangan heran kalau banyak berpunculan harta-harta yang disebut harta amanah harta amanah ada dua harta yang berasal di yang sifatnya simpan di alam gaib kedua yang menjadi kolateral dunia di bank swiss bank dunia nah gitu yang sekarang banyak orang ingin mencairkan dengan dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang akhirnya banyak kena apa banyak yang kena korban kan gitu nah gini sebenarnya ya kalau saya membaca dari apa yang leluhur rencanakan dulu kan negara kita kan dijajah sampai beratus-ratus tahun tuh dijajah Jepang sampai eh Belanda sampai berapa ratus tahun Jepang sampai lima puluh tahun kan gitu nah Bapak Soekarno itu mempunyai ada kontaksi dengan para leluhur ya di kaya rundingan bagaimana agar agar nusaha Indonesia ini terbebas dari penjajahan nah karena Indonesia itu baratnya itu berkelempean sumber daya alam juga banyak peninggalan harta kekayaan zaman dinasti ya kan gitu ya kan gitu nah jadi kerajaan itu ada mana itu ada yang dinasti dari dinasti kerajaan gitu ada berapa macam nah itu untuk melindungi itu akhirnya dengan cara sebagian besar itu dilindungi di alam gaib dan sebagian besar emang sudah tersedia secara alami di alam yang sebagian kecil itu untuk diberikan pancingan pada perbankan dunia jadi tujuannya apa harta ini diberikan ke bank dunia agar mereka yang menjajah-menjajah ini merasa tercukupi dengan fondasi kolateral dunia ini akhirnya dia bisa memakmurna negaranya masing-masing akhirnya berdiri yang itu termasuk persetujuan dengan PBB juga dan gitu nah akhirnya ada perjanjian di tahun 1963 oleh Pak Karno itu dengan catatan bahwa ada pemberian atau penyimpanan dana amanah untuk disimpan di bank dunia sebagai fondasi kolateral dunia itu kalau misal pun itu ditarik ditarik ke Indonesia Eropa Amerika bahkan negara-negara Eropa Amerika itu akan miskin mereka tidak akan berdaya makanya setiap orang yang mempunyai merasa diberikan hak mempunyai dokumen mau menarik ke news Indonesia akan kesulitan akan dipersulit karena mereka juga akan tahu misalkan ini di pembalikan mereka juga akan menerima kehancuran yaitu kemiskinan nah mereka juga punya otak gitu loh gak mau diperlakukan seperti itu nah jalan satu-satunya adalah nanti terjadinya gejula alam besar-besaran penyaringan nah gejula alam itu menyebabkan logam-logam mulia yang ada di perut bumi baik di gunung lautan hutan nanti misalkan kita bisa melewati selamat di peradaban yang bencana besar itu jangan nira nanti ada bermunculan emas logam-logam makanya kaya makanya yang diutamakan untuk menghadapi bencana kan sudah terjadi di mana-mana ini tanda-tanda sudah banyak gunung pada meletus laut pada meluap ya kita gak usah mengejar harta amanah itu nah banyak orang yang terkecoh tentang adanya amanah orang yang mengejar amanah yang belum saatnya keluar harus dia tarik dengan cara mungkin ada orang-orang spiritual menarik dana amanah yang di secara gaib percuma nanti jadi karena gini saya berbicara gini saya pernah ngerjain kaya gitu terus saya dulu saya diwelingi sama kebetulan yang memberi memberi tahu saya yang berhijaya sendiri yang berhijaya lima itu bilang biar biar orang-orang yang berhijaya menarik diwelingi sama ini bakal menukar PDW dalam arti kalau bahasa Indonesia gak usah di ambil nanti pada saatnya akan keluar dengan sendirinya nanti kalau kita mengambil tiba-tiba jatuhnya adalah karsa jadi keinginan jadi timbulah nafsu itu tadi tapi yang terus saya dibilangin kita yang kita perlukan adalah ketenangan jiwa keterangan pikiran ketenangan rasa ketenangan dalam perilaku segala apapun kita harus benar-benar tetap pada kendali dan kesadaran yang tinggi kuncinya Mohiji soposing bakali selamat bakal untuk kamu yang ini soposing untuk kamu yang dulu mesti bakal selamat dan itu siapa saja yang ingin mencari keselamatan dia akan mendapatkan kemuliaan di peradaban baru besok pasti tapi sebesar apapun harta yang kita miliki misalpun kita bisa mengambil harta sebanyak apapun jika nyawa kita terancam apa yang kita miliki hilang semuanya apa yang kita kerja apa yang kita cari itu adalah sesungguhnya apa yang kita tinggalkan tapi apa yang kita beri itu adalah sesuatu yang akan kita bawa nah itu model kita itu adalah makanya saya ya menggarap itu saya berkaitan dengan jenderal-jenderal juga anak buahnya Pak Soekarno umurnya 200an tahun saya berhubungan langsung saya berhubungan langsung saya berharap ini sampai ketemu Pak Dukabung Pak Dukabung Karno di hadapan saya ibu-ibu ratu ya di hadapan saya tapi dibuat diwilingi saya duduk di belakangnya itu waktu itu memang itu kenyataan aku orang orang gedebus itu orang tidak orang tidak saya bicara ini saya pernah terjadi hal yang amanah itu uang itu udah ada uang 75 ribu itu ada di alam gaib itu keluar muser kayak angin itu tapi nggak bisa diambil secara nyata karena saya diwilingi waktu itu ya sama yang yang berheja sendiri ger ikan buktok nih ono pitu kone pitu kone nopoyang pitu kone nyowoni wongakeh itu mega trust yang menghabiskan banyak jutaan orang apakah siap terus saya berikir akhirnya saya saya hentikan biar alam yang bekerja kita cukup menyelaraskan dengan pergerakan alam karena apa alam sedang melakukan refleksi dan kita harus menyeimbangkan diri dengan gerak alam itu juga vibravisinya sangat tinggi kita juga di saat menerima vibrasi yang tinggi yang kita yang perlu kita lakukan adalah ketenangan harus mempunyai pikiran yang lebih rasional ya kan belenggu rasa itu jangan rasa itu jangan terlalu dibelenggu oleh karsa yang namanya nafsu jadi lebih ketenangan hati tapi berilah cahaya di dalam hati kita yang namanya kasih kasih sayang kepedulian sama orang lain ya kan masih banyak orang yang jauh lebih membutuhkan daripada kita kita lebih enak di jalan-jalan sana banyak orang yang lebih membutuhkan ya kan terus ketenangan jiwa kita lebih self-control pengendalian diri tingkat emosional nah terus ketenangan raga di dalam perilaku kita harus benar-benar menggunakan akal sehat kita mau berperilaku kira-kira ini apa yang aku lakukan ini menyakiti orang lain atau enggak ya kan kira-kira apa yang tingkat kesadaran diri benarnya kita sadar enggak apa yang kita lakukan ini salah atau enggak nah jika kita sudah menggunakan pikiran rasional hati kita lebih mengutamakan kasih sayang jiwa kita lebih mengendalikan emosional kita atau self-control dan raga kita lebih berperilaku lebih berdasarkan kesadaran diri apakah saya sadar baik apa yang melakukan atau tidak kira-kira ini apa yang saya lakukan merugikan orang lain atau tidak kita pikirkan itu nah kalau kita sudah menjalani empat itu kita akan menemukan dimana letak keselamatan kalau kita sudah menemukan tingkat keselamatan di peradaban baru besok itu enggak ada orang susah batin juga enggak ada orang susah pikir itu jangan khawatir makanya selamat 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 Terima kasih telah menonton!